Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Antisipasi kericuhan dan adanya penolakan hasil pemilu, Polres Lebong menggelar simulasi pengamanan atau sispam kota menuju pemilu damai 2024. Dalam simulasi diperagakan oleh sekelompok demonstran mengatasnamakan aliansi masyarakat Lebong atau AML. mendatangi kantor KPU Lebong untuk melakukan aksi unjuk rasa penolakan hasil pemilu tahun 2024. Kapolres Lebong AKBP Awijan mengatakan, pelaksanaan pengamanan sispam kota ini berfokus pada pelaksanaan pemilu serentak 2024, mulai dari pendistribusian logistik, pemungutan suara, perhitungan suara, hingga mengantisipasi adanya unjuk rasa pasca pemilihan. Dengan simulasi ini kita melaksanakan pergelaran baik itu pasukan, maupun peralatan, kemudian baik itu koordinasi antar lintas sektora, baik dengan KPU, kemudian dengan pemerintah daerah, PPP, DNI, dan lain-lain. Bupati Lebong Kopli Ansori berharap selama tahapan pemilu hingga selesainya pesta pemilu nantinya, tak ada kericuhan atau provokasi pemicu aksi anarkis. Pengamanan pemilu ini sepertinya kita sudah matang dan sudah siap, insya Allah pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini berjalan dengan baik dan sukses insya Allah. Sispam kota merupakan sistem pengaman dalam kota terintegrasi, menggabungkan teknologi canggih seperti kamera pengawas, sensor keamanan, serta kemampuan analisis data untuk mendeteksi potensi ancaman keamanan. Atri Prasetyo, TVRI Bungkulu melaporkan.